Mampukah Malaikat Jibril menemani tidak Malaikat Jibril alaih salatu wassalam Ketika diajak oleh Nabi kita Sallallahu alaihi wassalam Menemani dia Melintasi Sidratul Muntaha Dan Malaikat Jibril pernah mencoba Sedikit saja istilah orang Sunda Mas satu nyangbeas Masuk ke alam itu Sedikit sekali Malaikat Jibril terbakar Oleh cahaya yang maha hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Sayyidina wa Nabiina wa Mawlana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Hai sahibul madrasah sahibul ma'ahat di sini Alhamdulillah kita bersyukur di bulan rajab di hari ke berapa ketiga di hari ketiga bulan rajab yang agung ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah dalam majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah majlis yang diberkahi majlis yang disayang dan yang dicintai olehnya majlis yang mana di majlis seperti ini Allah meninggikan derajat hamba-hambanya Allah mengampuni dosa-dosa mereka Allah mengabulkan doa-doanya Allah menerangi hatinya dengan cahaya hidayahnya Allah menyucikan jiwanya dari kotoran-kotoran dan najis-najis sifat-sifatnya Allah membangun mendandani jiwanya dengan akhlak dan sifat-sifat yang terpuji Allah merubah hidupnya kepada kebaikan dan kepada yang lebih baik kita bersama-sama sampai saat ini mengagungkan rajab dan mengagungkan junjunan alam baginda Kangjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan ketinggian pangkat yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkhusus maqam Isra dan Mi'raj kedudukan Isra dan Mi'raj di mana kedudukan Isra dan Mi'raj adalah merupakan pangkat yang tertinggi yang Allah berikan kepada makhluk kepada ciptaannya tidak ada kedudukan yang tertinggi yang bisa membandingi kedudukan Isra dan Mi'raj sehingga terjadinya Isra dan Mi'raj menggegerkan semua makhluk Allah dan membikin seluruh ciptaan Allah seluruh alam semesta iri kepada baginda Kangjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam membikin semua para nabi dan para rasul dan para malaikat Allah tercengang semuanya dan membikin seluruh makhluknya ta'zim kepada baginda Rasulullah sallallahu alihi wa alihi wasallam seta'zim ta'zimnya dan menjadikan semua alam semesta mengetahui kepada ketinggian martabat junjunan alam Kangjung Nabi Muhammad sallallahu alihi wa alihi wasallam dan memberitahu kepada semua makhluknya bahwa tidak ada pangkat tertinggi di makhluk Allah kecuali pangkatnya Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alihi wa alihi wasallam yaitu ketinggian pangkat bisa bertemunya makhluk dengan khaliknya bisa melihatnya makhluk kepada zat khaliknya bisa mendengarnya makhluk kepada firman khaliknya tanpa pelantara dimana semua ciptaan Allah baik itu manusia maupun bangsa jin maupun malaikat tidak ada yang dikasih kesempatan oleh Allah jalla jalla luhu wahdah untuk bisa melihat kepada zatnya terkecuali mereka harus mati dulu kelak pada hari akhirat tidak bisa di alam dunia tidak bisa sebelum mati hatta malaikat hatta malaikat hatta para rasul hatta para rasul beliau beliau-beliau hanya dikasih oleh Allah maqam ma'rifat di hatinya kedudukan mengenal mengenal kepada Allah jalla jalla luhu wahdah dengan hatinya melihat kepada nur tajalli Allah jalla jalla luhu wahdah dengan mata hatinya yang disebut dengan basiroh ada pun absar pandangan mata yang dohir tidak diizinkan oleh Allah untuk bisa melihat zat Allah sebelum mati maka ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam setelah mendapatkan maqomus sana' yakni kedudukan bisa mendengar kepada firman Allah tanpa pelantara kepada firman Allah yang maha terdahulu yang mana kedudukan ini pun tidak Allah berikan kepada seorang Nabi pun kepada seorang Rasul pun kecuali hanya diberikan kepada Kangjung Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam dan diberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan apa yang diberikan kepada Rasulullah salallahu salam dalam makomus sama' kedudukan bisa mendengar firman Allah jauh lebih tinggi derajatnya ketimbang apa yang diberikan kepada Kangjung Nabi Musa alaihi salatu wassalam maka kalau Nabi Musa alaihi salatu wassalam dikasih pangkat kalimullah yakni bisa mendengar kepada firman Allah secara langsung tanpa wasitah tanpa pelantara dibuka hijab penghalang dari pendengaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam sehingga beliau bisa mendengar kepada firman Allah yang maha terdahulu maka kedudukan Nabi kita Kangjung Nabi Muhammad sallallahu alihi wa alihi wassalam dalam pangkat kalimullah nya jauh lebih tinggi fahami maka jangan heran kalau para ulama ulama Allah menyebutkan pangkat kalimullah kepada Nabi kita sallallahu alihi wa alihi wassalam karena Nabi kita pun juga dikasih pangkat kalimullah dikasih oleh Allah anugrah bisa mendengar kepada firmanya bahkan pangkat kalimullah nya yang Allah berikan kepada Nabi kita jauh lebih tinggi derajatnya ketimbang pangkat kalimullah nya yang Allah berikan kepada Nabi Musa alihi salatu wassalam lalu Nabi Musa alihi salatu wassalam memohon memohon lagi kepada Allah ingin mendapatkan maqom ru'yah kedudukan bisa melihat kepada zat Allah sebelum mati namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kedudukan ini kepada Nabi Musa alihi salatu wassalam maqom ru'yah kedudukan bisa melihat zat Allah sebelum mati hanya diberikan oleh Allah kepada satu-satunya ciptaannya satu-satunya Nabi nya satu-satunya Rasul nya satu-satunya hamba nya yakni Nabi kita Kangjung Nabi Muhammad salallahu alihi wa alihi wassalam maka Nabi kita menyandang gelar menyandang pangkat itu banyak apa yang Allah berikan pangkat yang agung kepada rosul-rosulnya yang lain ada di Nabi kita salallahu alihi wassalam kalau Nabi Ibrahim alihi salatu wassalam dikasih pangkat khalilullah apalagi Nabi kita karena kekhalilan yang Allah berikan kepada Nabi kita jauh lebih tinggi daripada pangkat kekhalilan yang Allah berikan kepada Kangjung Nabi Ibrahim alihi salatu wassalam catat oleh kita namun maqam rukyah tidak Allah berikan kepada siapapun ciptaannya siapapun Nabi siapapun rosulnya siapapun hambanya dan Allah tidak berikan maqam rukyah kepada malaikat maka maqam rukyah ini membikin iri semua para kekasih Allah maka kita semua umat Islam perlu kita mempublikasikan ketinggian pangkat pangkat Nabi kita Kangjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa salam kepada semua manusia yang mereka tidak mengenal dan perlu mengingatkan kepada manusia yang sudah kenal agar mereka terus mengingatnya faham maka diperlukan majlis majlis seperti ini peringatan Isra dan Mi'raj karena peringatan Isra dan Mi'raj adalah pengenalan ketinggian pangkat Kangjung Nabi Muhammad sallallahu alihi wa salam yang tertinggi kepada orang-orang yang belum tahu anak-anak yang belum tahu orang-orang yang belum tahu baik itu orang yang beriman atau yang baru masuk Islam maupun orang-orang yang tidak beriman kenalkan ketinggian pangkat ini kepada semua manusia ini menjadi kebanggaan kita sebagai umatnya ini menjadi kebahagiaan kita sebagai umatnya dan ini menjadi kemuliaan bagi kita sebagai umatnya karena ketinggian pangkat yang Allah berikan kepada seorang Rasul ingat Rasul manapun artinya pangkat tersebut Allah berikan kepada umatnya dalam arti umatnya mendapatkan kemuliaan yang istimewa ketinggian derajat yang istimewa dikarenakan ketinggian pangkat yang Allah berikan kepada Rasul tingginya pangkat pemimpin pahami ini akan menular kepada yang dipimpin maka kita wajib mensyukurinya atas diisrakan dan dimi'rajkan nabi kita kangjung nabi Muhammad s.a.w. karena diisrakan dan dimi'rajkan nabi kita s.a.w. merupakan pengangkatan derajat bagi kita sebagai umatnya catat oleh kita ya maka ini perlu menghadakan acara seperti ini dan ketahuilah bahwa maqam isra dan mi'raj ini wajib diyakini oleh semua muslim siapa yang meragukan kepada maqam isra maka ijma semua ulama sepakat semuanya yang meragukan ini tidak beriman yang merugapkan ini murtad yang meragukan ini kufur siapa yang ragu terhadap maqam mi'raj kedudukan mi'raj menurut sebagian ulama juga kufur murtad tapi menurut sebagian ulama tidak sampai kepada kufur kepada murtad namun merupakan dosa terbesar kalau meragukan kepada mi'raj paham kita tapi kalau meragukan kepada isra sepakat semua ulama dari masyrik sampai maghrib kufur dan orang yang meragukan kepada isra rasulullah rasulullah sallallahu alihi wa'alihi wa'alihi wa'ala maka melalui majlis seperti ini merupakan pendidikan akidah penanaman keyakinan dan penjagaan keyakinan agar keyakinan kita ini utuh kepada kangjing nabi muhammad sallallahu alihi wa'alihi 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 nabi kita bukan hanya wajib diakini sebagai utusan Allah semata tapi juga nabi kita harus diakini bahwa beliau telah diikrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Allahumma salli wa'alihi wa'ala alihi wa'alihi catat oleh kita di dalam isra dan mi'raj di sana ada makom sama yakni kedudukan bisa mendengar firman Allah yakni makom kalimullah pangkat kalimullah yang jauh lebih tinggi dari pangkat kalimullah nya nabi musa alihi salatu wassalam di dalam israel dan mi'raj ada makom makom ru'iyah kedudukan bisa memandang melihat that Allah yang ini jelas tidak Allah berikan kepada semua nabi dan rasul semua malaikat semua makhluk Allah kecuali hanya Allah berikan kepada nabi kita kangjeng nabi Muhammad dan di dalam isra dan mi'raj fahami oleh kita ini menjadi keunggulan bagi umat muslim menjadi kebanggaan bagi umat muslim karena di dalam syariat agama islam yang Allah turunkan kepada nabi adam alaih salatu wassalam dan kepada semua rasul rasulnya karena agama hanya satu adalah islam inna dina inda lahil islam dalam syariat islam seluruh rasul dalam syariat agama islamnya disana ada salat disana ada saum disana ada haji disana ada zakat disyariat semua rasul ya disyariat semua rasul tidak ada seorang pun rasul yang tidak melaksanakan sholat saum ikat haji semua melaksanakan haji catat oleh kita namun syariat sholat yang Allah turunkan kepada baginda rasulullah sallallahu alihi wa alihi wassalam dan bagi umatnya yakni bagi kita semua ilayah milik yamah ini diistimewakan oleh Allah kenapa karena perintahan sholat ini perintah hanya tanpa wasilah malaikat jibril alihi sholat wassalam dan perintah hanya kepada nabi kita tidak di alam dunia tapi perintah hanya di tempat teristimewa di alam teristimewa yang seluruh nabi dan seluruh rasul pengetahuannya ilmunya tidak sampai ke sana fahami karena pengetahuan malaikat yang pangkatnya tertinggi dan rasul yang pangkatnya tertinggi hanya sampai sidratul muntaha pengetahuannya dari sidratul muntaha ke sana tidak ada yang dikasih tahu maka dimana rasulullah sallallahu alihi wassalam mendapatkan perintahan sholat yang lima waktu di alam yang semua nabi dan rasul semua malaikat pun tidak tahu hatta malaikat jibril alih salatu wassalam tidak dikasih tahu ketika malaikat jibril alih salatu wassalam menemani nabi kita ketika ditugaskan menjemput nabi kita sallallahu alihi wassalam untuk menemui Allah jalla jalal hu wahda malaikat jibril hanya bisa menemaninya sampai batas sidratul muntaha bukankah kita menemukan riwayat bahwasannya rasulullah sallallahu melintasi sidratul muntaha ya kalau begitu keberadaan rasulullah sallallahu alihi wa'ali wassalam di alam tersebut tidak diketahui oleh siapapun nabi dan rasul tidak diketahui oleh makhluk hanya antara baginda rasulullah sallallahu alihi wassalam dan rab dan tuhan disitulah solat diperintahkan dengan terperinci aturan-aturan solat seluruhnya disana solat diperintahkan paham bukan di dunia di alam yang tidak diketahui oleh semua makhluk yakni oleh semua malaikat oleh semua nabi oleh semua rasul di tempat yang tidak diketahui oleh semuanya dan semuanya tidak ada yang tahu apa sih yang Allah anugerahkan kepada nabi kita disitu apa yang Allah ajarkan kepada nabi kita sallallahu alihi wassalam di alam itu apa yang Allah Allah wahyukan apa yang Allah ilhamkan kepada nabi kita sallallahu alihi sallam di alam itu ini yang disebut dengan al-ilmul maktum ilmu pengetahuan yang diumpetin yang sunnah semua ilmu quran dan sunnah ini ilmu yang diperintahkan oleh Allah kepada nabi kita sallallahu 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 mengajarkannya kepada siapapun umatnya yang dipilih olehnya ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah dan yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya beliau-beliau pernah mengatakan aku dikasih ilmu oleh nabi itu dua kantong yang satu adalah ilmu yang kalian juga tahu yaitu ilmu syariat yang satu lagi kalau aku buka ini ilmu aku disembelih oleh kalian aku dituding oleh kalian sebagai kafir zindik aku dirajam oleh kalian Allah ini ilmu apa dan ini ilmu apa nah fahami dan dan kita sekarang faham ternyata Masya Allah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat kangjung nabi Muhammad salallahu salam ada di kalangan umat nabi yang Allah berikan ilmu asrar ini ini dari mana yang mengajarkan nabi ini bukan ilmu syariat makanya ilmu asrar dirahasiakan ilmu asrar ini dirahasiakan ini bukan ilmu syariat tidak diajarkan kepada umum hanya orang-orang tertentu karena orang tidak akan mampu dan ini memang tidak ditugaskan oleh Allah untuk diajarkan ilmu yang ketiga yang Allah berikan kepada nabi kita salallahu salam adalah al-ilmul maktum ilmu yang diumpetin khusus hanya nabi kita sendiri seluruh Rasul tidak ada yang dikasih tahu semua malaikat tidak yang dikasih tahu ini tidak urusan dengan malaikat Jibril al-il salatu malaikat Jibril urusannya dengan syariat ingat pahami malaikat Jibril urusannya dengan apa dengan syariat mewahyukan kepada Rasulullah salallahu alihi wa alihi wa salam ilmu wahyu tapi ada ilmu yang malaikat Jibril pun tidak tahu pahami salah satu dalilnya apa salah satu dalilnya adalah mi'araj bukankah kita mendengar dalam riwayat malaikat Jibril alihi wa salatu salam menemani nabi kita salallahu salam hanya sampai sidratul muntah bukankah kita mendengar riwayat bahwa yang disebut sidratul muntah itu adalah satu pohon yang maha besar sekali yang itu dijadikan batas oleh Allah batas apa batas pengetahuan makhluk sampai situ maka ulama mengatakan disebut muntah maknanya al-latiyantahi ilaiha ilmu kulli nabiyin mursal wa malakin mokorrab disebut muntah cek orang sunda mah pangangesan naon pak pangangesan naon pangangesan ilmu panemu kulli nabiyin mursal sakur nabinu diutusku Allah ilmu panemu kulli malakin mokorrab sakur malak ikat anu dipaparinan pangkat mukor robin mukor robin itu banget dicaket ke Allah ke Allah mukor rob jadi dugi kemana pengetahuan anak hanya sampai sidratul muntah jadi dari sidratul muntah ke sana gelap tidak ada yang dikasih tahu tidak ada yang dikasih tahu bukankah kita menemukan dalam riwayat bahwa Rasulullah s.a.w. melintasi sidratul muntah ya mampukah Malaikat Jibril menemani tidak Malaikat Jibril s.a.w. ketika diajak oleh Nabi kita s.a.w. menemani melintasi sidratul muntah dan Malaikat Jibril pernah mencoba sedikit saja istilah orang Sunda mah satu nyangbeas dan masuk ke alam itu sedikit sekali Faktara ke Jibril Malaikat Jibril terbakar oleh cahaya yang maha hebat dan sehingga besarnya tubuh Malaikat Jibril alaih salatu wassalam yang merupakan cahaya dengan enam ratus sayapnya yang mana kalau ujung satu sayapnya saja ujungnya saja dimasukkan ke alam dunia alam dunia ini penuh ketutup dengan ujung sayap satu sayap daripada sayapnya Malaikat Jibril alaih salatu wassalam bayangkan oleh kita ini enam ratus sayap enam ratus sayap bayangkan Malaikat Jibril alaih salatu wassalam dengan wujud aslinya beliau memaksakan diri karena diajak oleh Nabi dari bahwa Malaikat Jibril menemaninya menjemputnya terus menjelahi menjelajahi alam 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 terus sampai Sidratul Muntaha mentok disana Malaikat Jibril diajak oleh Rasulullah menemaninya Malaikat Jibril mencobanya begitu Malaikat Jibril mencoba terbakar Malaikat Jibril alaih salatu wassalam yang merupakan cahaya dengan cahaya terbakar yang jauh lebih hebat cahayanya Masya Allah sehingga berubah wujud Malaikat Jibril menjadi sebesar burung pipit bayangkan dari wujud Malaikat Jibril yang begitu hebat fatah akhara Jibril alaih salatu wassalam Malaikat Jibril langsung mundur lagi langsung mundur lagi Masya Allah wujud Malaikat Jibril yang begitu disebutkan oleh Allah gagah perkasa Allah menyebutkan dalam Quran tentang bagaimana kegagahan Malaikat Jibril bukankah Allah menyebutkan dalam Quran Masya Allah dikuwatin indadil arshimakin Malaikat Jibril itu disebutkan oleh Allah dikuwa Malaikat Jibril itu memiliki kekuatan ingat yang luar biasa kekuatan Malaikat Jibril alaih salatu wassalam dimana Malaikat Malaikat lain ketika masuk alam alam tertentu tidak ada yang mampu Malaikat Jibril melintasinya biasa makanya yang ditugaskan menjembut adalah Malaikat Jibril alaih salatu wassalam kenapa karena akan melintasi alam alam yang Malaikat lain tidak mampu iya insyaallah fahami oleh kita namun ternyata Malaikat Jibril pun ada batasan kemampuannya yang disebut dikuwa oleh Allah tetap Allah membatasinya sehingga Malaikat Jibril mengetahui batasnya diri beliau dan kekuatan beliau ketika sampai Sidratul Muntah sampai disitu batas kekuatan Malaikat Jibril alaih salatu wassalam dan disana batas pengetahuan Malaikat Jibril alaih salatu wassalam Masya Allah jadi kita tahu sekarang siapa makhluk yang paling berilmu ingat yang paling tinggi nilai pengetahuannya yang paling tinggi wawasan pengetahuannya hanya Rasulullah padahal Malaikat Jibril yang suka memberikan wahyu ya itu kan ilmu wahyu kan jangan dianggap tidak ada ilmu yang diluar daripada ilmu yang dibawakan oleh Malaikat Jibril alaih salatu wassalam masih banyak keilmuan yang Malaikat Jibril pun juga tidak menanganinya dan Malaikat Jibril diutus oleh Allah menyampaikan wahyunya kepada Rasul-Rasulnya tapi di samping ilmu wahyu ada ilmu yang Allah tidak perintahkan Malaikat Jibril alaih salatu wassalam untuk menyampaikannya kepada Rasul-Rasul terpilih langsung dari Allah tanpa pelantara Malaikat Jibril alaih salatu wassalam Allah dan semua Rasul semua Nabi ingat itu apa namanya musyarokah apa musyarokah ya sama-sama lah sama-sama dan musyarokah joinan di dalam kedudukannya sehingga Rasul ini mengetahui Rasul ini Rasul ini mengerti kedudukan Rasul ini Malaikat Jibril alaih salatu wassalam mengetahui kedudukan Rasul Rasulnya Allah Nabi-Nabinya Rasul-Rasul mengetahui kedudukan Malaikat Jibril alaih salatu wassalam tapi ketika menyikapi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa salam ternyata semua Malaikat dan semua Rasul tidak ada yang bisa tembus pengetahuannya kepada apa yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alihi wa salam tidak ada yang tembus pengetahuannya Allah dan tidak ada yang bisa menyamai kekuatannya kepada kekuatan tubuhnya ruhaniahnya Rasulullah sallallahu alihi wa salam ketika Malaikat Jibril terbakar Rasulullah tidak Allah jadi siapa makhluk yang paling kuat di alam semesta ini Rasulullah sallallahu alihi wa salam dan siapa makhluk yang paling berilmu di alam semesta ini Rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa salam siapa makhluk yang paling lebih besar anugerahnya dari Allah lebih tinggi pangkatnya dari Allah di alam semesta ini Rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa salam Maka umat Islam, umatnya Rasulullah SAW Mendapatkan ketinggian pangkat Melebihi pangkat yang Allah berikan kepada semua umat Rasulullah terdahulu Di antara yang menjadi sebab adalah adanya perintahan sholat Kalau ada pertanyaan, bukankah seluruh Rasul juga diberi perintahan sholat? Ya, tapi perintahannya di dunia melalui Malika Jibril Ada pun umat Sayyiduna wa Mawlana Muhammad SAW diberi perintahan sholat Perintahannya langsung dari Rasulullah SAW Dan Rasulullah langsung dari Allah Jalla Jalaluhu Wa'adah Masya Allah Maka sholat yang dilakukan oleh umat Islam, oleh Muslim Tidak akan sama nilainya dengan sholat yang dilakukan oleh umat Rasul manapun Catat oleh kita Dan satu waktu sholat, satu waktu menyamai Ingat, sepuluh waktu Lima waktu sholat Menyamai lima puluh waktu sholat Allah Maka walaupun umat Kang Jung Nabi Muhammad SAW Usianya ditakdirkan oleh Allah Pendek-pendek 60-70 tahun Galib-galibnya Sementara umat para Rasulullah terdahulu Umatnya ribuan tahun Coba bayangkan dengan penuh ibadah Penuh zikir Ribuan tahun Penuh ketakwaan kepada Allah Bagaimana mungkin umur yang pendek Bisa menyusul Derajat Ketakwaannya Umat terdahulu Yang ribuan tahun Dalam ketakwaan kepada Allah Tidak, tidak, tidak seperti itu Tidak seperti itu Tidak seperti itu Umat Kang Jung Nabi Muhammad SAW Dikasih derajat Yang bisa bukan cuma menyusul Melebihi martabat umat Rasul-Rasul terdahulu Dengan durasi waktu umurnya Yang sangat pendek Salah satu yang menjadi sebab Adalah perintahan solat Pahami oleh kita Ini salah satu yang menjadi sebab Karena perintahan Ada perintahan Ada syariat Yang syariat ini Lain daripada yang lain Syariat ini langsung Allah Yang memerintahkannya Dan bukan di dunia Tapi di alam yang semua makhluk Tidak ada yang tahu Di tempat yang semua makhluk Tidak ada yang tahu Kan Pahami oleh kita Pahami oleh kita Walaupun di dunia pun Malaika Jibril Alayhi salatu wassalam Membawakan wahyu Allah Akimus sholat Akimus sholat Dirikan sholat Tapi Rasulullah Menerima perintahan sholat Ada yang dari sisi Yang langsung Yang langsung dari Allah Jalla jalla Aluhu Wahda Ini anugerah Bagi kita Khusus bagi umat Kangjeng Nabi Muhammad Maka kita Peringatan Isra Mi'raj ini Kita fahami Bagian daripada Tasyakur bin Ni'mah Mensyukuri sholat Yang tidak Allah berikan Martabat sholat Yang Allah Perintahkan Kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad S.A.W Ingat Kecuali Allah Berikan kepada Umat Kangjeng Nabi Muhammad S.A.W Tidak Allah Berikan kepada Umat Rasulullah Walaupun Perintahan sholat Ada di Rasulullah Ada di Umat Para rasul Yang lain Tapi Martabat Sholat ini Ingat Nilai sholat ini Hanya Allah Berikan kepada kita Umat Kangjeng Nabi Muhammad S.A.W Alham Ucapkan Alhamdulillah Ucapkan Alhamdulillah Ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Syukuran Masa kita punya rumah syukuran Kita punya pangkat syukuran Kita sehat syukuran Kita punya gelar syukuran Masya Allah Dapat duit syukuran Gitu kan Kenapa dapat Sholat yang tidak Allah berikan Nilainya kepada Umat terus yang lain Hanya kepada kita Masa kita tidak syukuran Ini rajaban Rajaban ini Mensyukuri Sholat Di antaranya Allah Alham Maka sholat Jangan dianggap Sepele Sholat yang Allah Berikan kepada kita Yang kita lakukan Ini Ingat Dengan sholat Yang lima waktu ini Kita umur pendek Ingat Dalam durasi umur pendek Kita ini Bisa melebihi Martabat Umat Rasul Terdahulu yang umurnya Panjang Maka jaga sholat Saum Sama dengan mereka Makanya Allah Menyebutkan Kutiba Telah dipartukan Saum kepada kalian Seperti mana Telah dipartukan Saum ini Kepada Umat-umat Yang sebelum Kalian Allah Artinya diperintahkan Di dunia Semuanya Rasul Semua Rasul Dan umatnya Diperintahkan Saum Semua umatnya Diperintahkan Zakat Semua umatnya Diperintahkan Haji Semuanya Sholat pun Diperintahkan juga Namun Yang tadi Bahwa sholat Yang diperintahkan Kepada kita Berbeda Dengan sholat Yang diperintahkan Kepada umat Rasul Teru Dimana sisi Perbedaannya Perintahannya Langsung Tanpa melalui Malaikat Jibril Perintahannya Langsung Di alam Teragung Perintahannya Langsung Di tempat Teragung Allah Eces Jelas Ini Perintahannya 50 Waktu Tapi Pelaksanaannya Cuma 5 Waktu Kenapa Inilah Keistimewaan Keistimewaan Yang Allah Berikan Kepada Umat Kang Nabi Muhammad Padahal Asal Perintahannya 50 Waktu Pelaksanaannya 5 Waktu Pahalanya 50 Waktu Pahalanya 50 Waktu Allah Belum lagi Kalau ditambah Dengan Amalan Amalan Yang Bisa Merubah Nilai Contoh Dengan Berjamaah Berubah Nilai Contoh Dengan Memakai Siwak Berubah Nilai Contoh Dengan Memakai Sorban Bagi Laki-laki Berubah Nilai Allah Masya Allah Berlipat 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 Subhanallah Alham Alhamdulillah Mudah-mudahan Kalimat Ini Manfaat Dan Mudah-mudahan Kita Dikasih Hidayah Dan Taufik Oleh Allah Bisa Melaksanakan Solat Dengan Sebaik-baiknya Bolhir Dan Batin Keluarga Kita Keturunan Kita Semuanya Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Mertabat Yang Tinggi Di Sisi Allah Dan Pesantren Ini Madrasah Ini Kita Doakan Semakin Berkah Ya Dan Ilmunya Manfaat Bagi Umat Menjadi Sumber Rahmat Dan Keberkahan Bagi Umat Ustaz Kita Kita Doakan Di Sini Ya Dan Keluarganya Dijaga oleh Allah Dari segala Kejelekan Dipanjangkan Umurnya Oleh Allah Disehatkan Digagahkan Dalam Beribadah Dan Berjuang Di Jalan Allah Dalam Menyebarkan Ilmu Allah Kepada Umat Menyebarkan Kebaikan Kepada Umat Segala Urusannya Dilancarkan Rizkinya Dilimpah Ruahkan Oleh Allah Bisir Asrar Fatiha Sekian Bisa Bu Ya Sampaikan Mohon maaf Dari segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Dalam ietnam Bayle asa Sampaikan Terima kasih.